Jelang perhelatan Jember Fashion Karnaval JFC 6 Agustus mendatang. Para pengrajin kostum Defile benar-benar ketiban berkah. Mereka kebanjiran order kostum dari peserta yang akan tampil di ajang para debu sana kelas dunia tersebut. Hei hei hei, ini benar-benar kabar baik ya pemirsa. Ajang Jember Fashion Karnaval JFC akhirnya bisa kembali dihelat secara terbuka setelah dua tahun hanya digelar secara virtual akibat pandemi COVID-19. Digelarnya JFC 20 yang akan berlangsung 6 hingga 7 Agustus 2022 mendatang. Ternyata membawa berkah tersendiri bagi para kreatif termasuk kalangan pengrajin kostum. Order mereka melimpah yang datang dari para peserta yang akan tampil dalam para debu sana berkelas dunia tersebut. Salah satunya adalah Ulyang Tau Prasetyawan, talent sekaligus pengrajin kostum JFC. Warga Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang ini terlihat sangat sibuk menyelesaikan pesanan kostum dari para peserta JFC. Pekerjaan menekuni kostum JFC ini telah dilakoninya sejak tahun 2012 lalu. Dirinya juga aktif sebagai talent atau peserta yang siap tampil setiap tahunnya. Terasi kostum Ulyanto sesuai dengan tema Defile. Di antaranya kostum Aztek, Garuda, Sriwijaya, Rempah-rempah, Majapahit, dan Geris. Di sini ada 8 kostum, ada kostum Aztek, Garuda, lalu Sriwijaya, itu Rempah-rempah, terus Majapahit, masih keris, ada juga keris, dan masih banyak pembuatannya sih ya sekitar 1-2 bulanan itu per kostum. Ini dipakai sendiri atau untuk talent lainnya? Ada yang dipakai sendiri, ada yang untuk talent, juga ada yang di sekelas-kelas. Hal kostumnya untuk menambah kreatifitas, juga bisa menambah job. Sudah berapa lama menekuni membuat kostum karena farinya? Menekuni ini dari tahun 2012, agak sekarang. Sekitar 10 tahun. Ulyanto tak sendiri, dia mendapat pendampingan dari panitia GFC. Sehingga kreasi kostum yang dihasilkan benar-benar sesuai karakter tema yang diinginkan. Untuk ide memang dari GFC itu namanya prototip. Prototip itu dasar untuk disokan defile A, B, C, seperti itu. Jadi prototip sudah dibuat GFC sehingga prototip ini sebagai contoh teman-teman untuk membuat kostum sebagai acuan. Kalau tahun ini ada berapa talentnya? Kalau defile-nya kita ada mulai dari Aztek, terus Mahabharata, terus Acapahit, Sriwijaya, Betawi, dan juga Garuda. Nah, untuk tema-tema seperti itu memang diangkatnya selain Nusantara juga internasional. Perhelatan GFC tahun ini telah memasuki tahun ke-20. Sempat dua tahun vakum karena digelar terbatas secara virtual akibat pandemi COVID-19. Namun saat ini, ajang para debu sana kelas dunia ini akan kembali digelar secara terbuka. Ribuan talent akan melintasi catwalk terbuka di Jalan PB Sudirman, kawasan alun-alun kota Jember pada 6 Agustus 2022 mendatang. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.